Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Ma'ahd Ihya As-Sunnah Tasikmalaya Pada kesempatan hari ini Kami sedang melaksanakan sebuah kegiatan PSB atau penerimaan santri baru Di tahun ajaran 2020-2021 Pada hari ini tanggal 2 November 2019 Dimulai gelombang pertama Untuk penerimaan santri baru di Ma'ahd Ihya As-Sunnah Khususnya untuk dejenjang SMP dan SMA Di sini saya akan menjelaskan alur Yang akan ditempuh oleh calon santri Yang akan masuk ke Ma'ahd Ihya As-Sunnah Khusus untuk dejenjang SMP dan SMA Yang pertama ialah Di sini bisa kita lihat Yang pertama ada bagian tamu Di bagian tamu ini merupakan bagian pendaftaran Bagian pendaftaran nanti mengisi data secara singkat Dan akan diberikan semacam alur Yang kemudian selanjutnya kertas alur tersebut Akan dibawa sampai ke tahap akhir Tahap selanjutnya setelah dari bagian tamu Kemudian ke bagian pengisian dan input data Setelah bagian penginput data Kemudian bagian tes dan wawancara Nah di sini santri akan diuji kemampuannya Oleh para asatid yang selanjutnya Ke bagian kelulusan Apakah santri lulus atau tidak Jika lulus kemudian langkah selanjutnya Adalah ke bagian keuangan Seperti itu Sekarang ini kita berada di proses pertama Atau di alur pertama dari PSB Yang ini ialah di bagian tamu Atau di bagian pendaftaran Bisa dilihat di sini Ada beberapa petugas Yang sudah siap menerima Menyambut wali santri Maupun calon-calon santri baru di MIAS Yang pertama nanti ketika datang ke sini Wali santri akan diminta Untuk mengisi pendaftaran Di input data melalui Aplikasi yang ada Telah disediakan Dan lalu kemudian akan diberi kartu alur Nah kartu alur ini Nantinya akan diisi Seperti yang saya pegang di sini Ada dua kartu alur Yang pertama Kartu alur berwarna hijau Ini untuk jenjang SMA Alurnya pun sama Dari bagian tamu Kemudian ke bagian keuangan Bagian input data Bagian tes dan wawancara Dan terakhir bagian kelulusan Setelah bagian kelulusan Jika lulus seperti yang tadi saya sampaikan Akan ke bagian keuangan lagi Sedangkan yang berwarna biru Ini merupakan kartu alur Untuk jenjang SMP Nah setelah dari sini Kemudian wali santri Atau santri baru Atau calon santri baru Akan diarahkan ke bagian keuangan Yang berada di lantai dua Selanjutnya ini merupakan alur kedua Dari alur PSB Yang ini di bagian keuangan Di alur kedua ini Para wali santri bersama Berserta calon santri Membayar pendaftaran di bagian keuangan Juga nanti di bagian keuangan ini Apabila nanti setelah melewati proses alur Sampai ke alur kelulusan Dan calon santri dinyatakan lulus Akan kembali lagi ke bagian keuangan Untuk membayar biaya masuk Yang bisa dibayarkan langsung di bagian keuangan Selanjutnya kita berada sekarang Di ruang input data Dimana input data merupakan alur ketiga Dari PSB ini Dimana nanti wali santri Maupun berserta Berserta calon santri Kemudian menyerahkan data Baik identitas, rapor maupun data-data lainnya Yang berkaitan untuk PSB ini Yang nantinya akan di input oleh petugas Di ruang input data seperti ini Bisa dilihat di belakang Selanjutnya setelah dari bagian input data Kemudian santri akan diarahkan Untuk keruangan ini Dimana keruangan ini merupakan Ruangan tes dan wawancara Untuk calon santri Nah tahap ini ialah tahap Atau alur untuk tes dan wawancara Untuk calon santri Dan juga nanti ada Untuk wali santrinya pun ada Nah kemudian disini Yang di belakang saya ini merupakan Ruangan tes calon santri Untuk ikhwan Sedangkan untuk akhwat Ada ruangan lagi yang khusus Seperti itu Selanjutnya di alur kelima Atau alur terakhir ini Setelah santri beserta wali santrinya Mengikuti alur dari alur pertama Sampai alur keempat Selanjutnya Santri akan diarahkan ke ruangan ini Dimana di ruangan ini Di tempat ini Kelulusan santri akan disampaikan Oleh ketua dari PSB Setelah santri dinyatakan lulus Santri akan diarahkan kemudian Ke bagian keuangan kembali Itu tadi merupakan alur Dari penerimaan santri baru Mahathiyah Sunnah Tasikmalaya Khusus untuk jenjang SMP dan SMA Dan ingat untuk wali santri Abi, Umi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Bagi yang ingin mendaftarkan Untuk mendaftarkan anaknya Di Mahathiyah Sunnah Gelombang pertama masih dibuka Mulai hari ini Tanggal 2 November 2019 Hingga tanggal 15 Desember 2019 Dan juga nanti ada gelombang 2 Di bulan Februari tahun 2020 Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb